Yo bro, balik lagi sama gue Rizal Liza Medianya Ciduan and OnLiza Hai kan di channel gaming tercinta kita guys Yang belum subscribe, like and comment Tolong di subscribe, like and comment Karena itu gratis supaya support channel gue berkembang Dan memberikan konten terbaik untuk kalian guys Jadi gue akan membahas tentang game Salah satu game yang lanjutan kemarin Yaitu adalah 7 Deadly Sins Origin Terus ada solo leveling yang diangkat dari Webtoon Terus sekarang gue akan membahas tentang RF Project RF Project ini adalah game basenya dari RF Online Jadi ini dikembalikan supaya kita bernostalgia guys Yang biasa main RF Online pasti tau tuh namanya Cora, Bellato, ACC Ketiga bangsa itu akan muncul di dalam game RF Project ini Jadi langsung aja kita akan bahas game RF Project dari Netmarble Yang akan dirilis Sekian cuy, skuy lah cuy Oke guys inilah game nya Kita masuk di RF Project ya Di urutan kelima dari tap-tap.io Ya kan pre-register Urutan kelima top 5 yaitu adalah di RF Project ini cuy Jadi langsung aja kita lihat RF Project Ya kan RF Project Ya ga cuy guys kita lihat ya kan di tentangnya Di tentangnya yaitu adalah Netmarble level the new RF Equipped September 2020 Ya kan Min Kwan Kwan Itu lah ya kan CEO dari of Netmarble Unique world RF again He said introducing background development of the RF Project Oke wonderful world new nostalgia that day and created for the first time while conveying the sensibility Oke Jadi inilah rasa baru nostalgia ya guys Jadi ini seperti game jaman dulu cuma dikembangkan lagi menjadi game 3D guys Selanjutnya kita lihat trailernya Skuy lah cuy Oke Ini dia trailernya RF Project Ya kan Kalau kita lihat Di sini ada Tampilannya itu adalah robot atau bangsa ACC Ya ACC yang selama ini kita mainkan jaman dulu di warnet-warnet kita tersintai guys Ini adalah bangsa ACC Dan di sini ada kita lihat Oke gelap ya CC dicabut kepalanya mungkin itu bukan ACC atau monster lain ataupun Apa namanya Farmingan ya kan Nah di sini kalau kita lihat nih ada ACC Dari ada Bellato ya Lihat gameplaynya action RPG yang Combat battle nya itu full futuristic banget cuy Anjir Tapi ya itu dia Developernya bilang kalau kita akan terbawa lagi ke nostalgia ya Ke jaman RF yang jaman dulu Tapi ini yang baru gitu kan Oke Oke Nah ini Mirip-mirip War Warframe ya Tapi ya ini versi RF gitu RF Project Lambangnya juga RF Tuh kalau kalian lihat ya kan Oke Dia masuk ke dalam robot Ya seperti Bangsa ACC Dia melawan monster di Dalam dunianya gitu kan Dia perang bersama Melawan monster besar ya kan Big monster gitu Oke Melawan-lawan Oke dari berbagai bangsa ya Di sini kita lihat Ada yang terbang Ada yang ini Oke RF Project Jadi seperti itu Tampilan trailer dari game RF Project ini guys Jadi kita balik lagi ke webnya ya Oke Ini dia Webnya Kalau kita lihat reviewnya Dia di urutan kelima Tap-tap dan dapat 8,4 Iya gak itu guys Oke It's a going for your US release Oke What the fuck is this game Oh no man Oke Kita lihat lagi Give me cheap war Golden Craig mine Dadadada I never play this game Make a rohan online please Oke Jadi kemunculan RF juga mendorong player-player Game lama Yang biasa kita mainkan dulu ya Mendorong supaya dia Membuat game lain gitu Tapi ya RF Project lumayan bagus Untuk kita tunggu Dan dia By the way Ini adalah Game cross platform ya Jadi kalian bisa memainkan di PC Dan di mobile gitu Kalau kalian lihat Dari aboutnya tadi Dari tentang ya Mana-mana tadi RF Project Terus Kalau kita lihat disini Ya kayak gitu lah ya Ke bawah RF Mobile cross platform Terus Kalau kita lihat Di about tadi nih More Kita lihat disini PC Mobile cross platform MMORPG Jadi dia di implementasikan PC dan mobile guys Jadi sampai sini aja Konten gue tentang RF Project Jadi ketiga game Dari yang kemarin-marin gue bahas Yaitu ada Seven Deadly Scenes Origin Terus ada Solo Leveling Dan RF Project Ketiga game ini Mana yang akan Menemani kalian Di 2022 guys Tapi sebelum Kalian menunggu ini Kalian juga harus menunggu Attack on Titan ya Di 11 Februari Jadi seperti itu Kita mainkan dulu Attack on Titan Di 11 Februari guys Jadi langsung aja Gue pamit undur diri Dan Salam Zaha Gaming Jangan lupa Bersenang-senang Dan berbahagia Life for fun Dan Fun for life Jangan lupa Bahagia Bahagia untuk hidup Dan hiduplah untuk berbahagia Begitu guys Bye bye